Pagi, Halo semua teman-teman, ketemu lagi di Village from ID Kali ini kita akan menyemprot Kesemprotan pesticida Pesticida untuk jamur dan hama Ini penyemprotan perawatan Menjelang musim panas atau di penghujung Musim hujan Agar perubahan cuaca dan hama itu tidak menyerang Tetap kita menjaga tanaman kita Dari hama, jamur Kita tambahkan nutrisi daun juga Kita semprot seluruh pohon durian kita Itu Mana juga Semprot tadi seperti ini ya teman-teman Ini kita berikan perkat juga Karena ini masih ada hujan Walaupun di penghujung musim hujan Agar dia tetap dapat bertahan Mampu Untuk melindungi dirinya Dari hama Tapi saat ini kita tidak berikan Pesticida yang sistemik Atau sifatnya meresap Ini hanya fungisidak Dan insektisidak kontak Yang hanya melapisi bagian daun Batang Daun atas dan bawah Dari serangan hama Jamur dan Binatang Perusak tanaman durian kita Tujuannya Ini agar dia tetap bertahan Di perubahan musim Dan dia tetap dapat tumbuh Ya kita akan campur Antrakol Stadium Insektisida nya stadium Mengisi daya antrakol Kita pakai perkat durastik Karena di Masih musim hujan Pake gandasil D Gandasil daun Ini antrakolnya kasih Dua sendok Untuk 16 tangki 16 liter Air di dalam tangki Halo stadium Kira-kira Setengah tutup Setengah tutup Lalu perkatnya Pakai dua sendok Makan Sendok buat tutup Gandasil daun Dua sendok Kita campur dengan air Kita aduk Masukkan air Lalu tangki Kita masukkan air setengah tangki dulu Air biasa Ini kapasitas 16 liter Ya kira-kira Kita kasih 8 liter dulu Kita akan siramkan di Semua Tuhan durian Dari sini sampai sana Ini kita ada sekitar 85 Di tahap awal Pohon Macem-macem Kita biasanya menghabiskan dua tangki Karena kita akan menyemprot batang Daun atas bagian bawah Kemarin kita ada pruning Jadi untuk menutup luka ya Hasil potongan Supaya tidak berjamur Kalau sudah setengah tangki Kita campurkan Larutan Kupuk tadi Lalu pesticida Kedalam tangki Masukkan Lalu sisanya Kenapa tadi kita masukkan air dulu Agar saat pertama kita Masukkan air Dia tidak turun ke selang ini ya Selang penyemprotnya Sticknya Jadi yang turun airnya dulu Baru kita masukkan Pesticida Larutannya Kita masukkan Lalu kita aduk Supaya tujuannya Dia agar mencampur Supaya rata dengan Tangki Kalau kita masukkan Pesticida Dulu Dia sudah masuk dulu Ke stick Tongkat Penyemprotnya Jadi Tidak Efektif nanti Yang dapat Cuma bagian pertama aja Awal semprot Yang terakhir Tengah Tidak dapat Jadi kalau gini Harapannya bisa rata Kita siram full Apa Campur air lagi Sampai full Angkinya Jadi harapannya Ini rata ya Jadi semua pohon Dapat bagian yang Sama Kadang kita melupakan Hal kecil Atau hal detail Seperti ini Kita sudah mikir Pakai Larutan apa Pesticida apa Bolak balik Kok tidak jadi Tidak benar Tidak sembuh Bakteri Apa Fungisidanya Sama Ini Jangan ditiru ya Teman-teman Harus ini Pakai Jangan kena tangan Jangan ngerokok Jangan makan Minum Harus Karena ini Sifatnya Racun Bagi serangga Dan Jamur Nah Seperti ini Kita tutup Kita semprotkan ke Bagian daun Atas Bawah Jangan lupakan Bagian bawah itu Juga bisa terserang Sama apapun Jamur Fungisida Fungisida Atau Insektisida Insek Maksud saya Jadi Insektisida Dan fungisidanya Kita semprot di bagian atas Dan bawah Dan batang Harus merata ya Teman-teman Oke Demikian Perawatan kita Menjelang Musim panas Atau di Musim penghujung Musim penghujung Dari hujan kita Hujan saat ini Dan ini perawatan juga Kita lakukan setiap 7 hari Atau Kadang tergantung Dari kebutuhan ya Kita Mengikuti Kebutuhan Sesuai dengan Hama Atau jamur yang menyerang Kita selalu rolling Setiap penyemprotan Minimal 4 jenis Pesticida Baik Fungisida Dan Insektisida Tujuannya Agar tidak terjadi Resistensi Atau kekebalan Pada Hama Sehingga Nanti kalau kita Semprot apapun Dia Udah gak mempan Jadi kita harus Rolling Kami punya 4 sampai 7 jenis Dan fungsinya Macam-macam Sesuai dengan Hama yang menyerang Tanaman kita Kita Aplikasikan ini Untuk Pohon durian Lengkeng merah Mangga harum manis Lalu Kita aplikasikan juga ke Alpukat kita Alpukat aligator Dan alpukat mickey juga Tidak Tidak berikan sampai Ujung sana Yang diujung juga Yang kecil-kecil Oke Teman-teman Terima kasih Berikut cara kami Mencegah Hama Atau Mengatasi Hama Atau Perawatan-perawatan Pohon durian Terima kasih telah menonton Silahkan Komen Jika ada pertanyaan Atau Saran Kritik Yang membangun Dan membuat kami Lebih baik Dalam Menginformasikan sesuatu Atau video Share konten ini Kami hanya sekedar berbagi Share ke teman-teman kalian Dukung channel kami Dengan cara like Dan subscribe Agar kami terus Semangat Untuk membuat konten-konten Pertanian yang lain Dengan berbagai macam tanaman Perawatan Cara tanam Pengolahan lahan Dan sebagainya Pengobatan Oke Maju petani Indonesia Petani muda Mari hijaukan bumi Salam sukses Terima kasih Teman-teman Sekali lagi Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Teman-teman Terima kasih telah menonton